Allah berfirman di dalam surat Arum ayat 41 Artinya kerusakan di darat dan di laut adalah akibat perilaku buruk manusia sendiri Allah menimpakan azab kepada manusia akibat dari sebagian keburukan yang mereka lakukan Dengan adanya azab itu semoga mereka mau bertobat kepada Allah Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menyuruh kaumku malam dan siang Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran Dan sesungguhnya setiap kali aku menyuruh mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka Mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya Dan mereka tetap mengingkari dan menyembungkan diri dengan sangat Surat Nuh ayat 5 hingga 7 Allah berfirman di dalam surat Attaubah ayat 70 Yang artinya belumkah datang kepada mereka berita penting Tentang orang-orang yang sebelum mereka Yaitu kaum Nuh, Ad Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan negeri-negeri yang telah musnah Telah datang kepada mereka rosu-rosu dengan membawa keterangan yang nyata Maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka Akan tetapi mereka layak menganiaya diri mereka sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasul Alhamdulillah Alhamdulillahirrobbil alamin Wabihin astawin ala umurnya wadin Assalatu wassalam ala asrafil ambiyai walamursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sabi wa salim ajumail amabadu Marilah kita pertama-tama memenjutan puja dan puji syukur kehadiratan Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat Sehingga pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan penjelasan mengenai dukon Salawat dan salam Salatu curahkan kepada baginda muhammad Salallahu alaihi wa salam Beserta kewarganya, sahabatnya Hingga yawmil kiamah Amin, amin, ya robbal alamin Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Yang telah baru gabung Di dalam channel saya Sebelum pembahasan ini lebih lanjut Saya akan menerangkan beberapa perihal Salah satunya yaitu Dokter ahli paru Agus Dwi Susanto menjelaskan Abu vulkanik hasil letusan gunung berapi Mengandung partikel debu yang sangat halus Dan dapat terbawa mencapai jarak berkilo-kilometer jauhnya Komponen halus itu mempunyai sifat iritatif dan korosif Karena memiliki kandungan asam Debu inilah yang bersikam menyebabkan masalah kesehatan pada manusia Paparan abu vulkanik dalam jangka waktu singkat Akan menyebabkan masalah pada kulit Agus mengungkapkan bahwa kulit dapat mengalami iritasi Dan menimbulkan gejala berupa gatal dan kemerahan jika terkena debu vulkanik Iritasi ini juga dapat terjadi pada mata Agus menyebut abu vulkanik yang mengenai mata dapat mengakibatkan gejala gangguan melihat Berupa mata perih dan mata berair Selain itu, ukuran abu vulkanik yang sangat halus seperti di bawah 10 mikron dapat terhirup ke saluran pernapasan atas Kalau masuk ke saluran atas bisa iritasi juga dan memunculkan banyak gejala Ucap yang merupakan ketua umum Perhimpun Dokter Paru Indonesia PDPI Gejala yang timbul berupa gatal di hidung Hidung berair dan tenggorokan terasa panas atau sakit Ukuran yang lebih kecil lagi yakni di bawah 5 mikron Bahkan dapat masuk ke dalam paru-paru Debu vulkanik bisa masuk ke dalam saluran pernapasan bawah Dan menyebabkan batuk-batuk Pada konsentrasi yang tinggi, batuk dapat disertai dengan dahak, sakit dada, dan sesak napas Masyarakat yang terpapar dengan debu vulkanik harus segera mengungsi Agar paparan debu, abu vulkanik tak makin membahayakan tubuhnya Fasalnya, dalam paparan jangka panjang Artinya, seseorang terpapar debu abu vulkanik secara terus menerus dalam jangka waktu berbulan-bulan Maka risiko penyakit kronis bakal mengintai Agus menuturkan penyakit kronis yang muncul dapat berupa peradangan kronis Penurunan fungsi paru dan bronkitis kronis Ini terjadi dalam jangka panjang Karena selalu berada dekat dari abu vulkanik yang tiap hari menghirup abu itu Dalam jangka waktu yang lama, kata Agus Jika terpapar pada manusia, akan mudah terjadi iritasi dan korosi pada organ yang terkena, kata Agus Lalu siapa yang paling beresiko terdampak akan bahaya debu abu vulkanik? Agus mengungkapkan bahwa sebenarnya abu vulkanik ini dapat mengenai dan membahayakan siapa saja Namun risiko akan lebih tinggi pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, orang yang sudah memiliki penyakit kronis seperti asma, paru, dan jantung Salah satu cara tepat untuk menghindari paparan debu vulkanik adalah dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan Jika hal tersebut tak memungkinkan, Anda sebaiknya waspada dan melindungi diri dengan menggunakan proteksi seperti baju panjang, kacamata, dan masker 13 gunung berapi di Indonesia kini berstatus awas dan waspada Yaitu 1. Gunung Dukono, Halmahera, Maluku, Utara, Level 2 Waspada 2. Gunung Kerinci, Jambi, Level 2 Waspada 3. Gunung Sumeru, Lumajang, Jawa Timur, Level 2 Waspada 4. Gunung Anak Krakatau, Lampung, Selatan, Level 2 Waspada 5. Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Level 3 Siaga 6. Gunung Merapi, Yogyakarta, Level 2 Waspada 7. Gunung Bromo, Kabupaten Probelinggo, Jawa Timur, Level 2 Waspada 8. Gunung Selamet, Jawa Tengah, Level 2 Waspada 9. Gunung Ibu, Maluku, Utara, Level 2 Waspada 10. Gunung Soputan, Solawesi Utara, Level 2 Waspada 11. Gunung Karangetang, Solawesi Utara, Level 3 Siaga 12. Gunung Kamalama, Kabupaten Ternate, Maluku Utara, Level 2 Waspada 13. Gunung Agung, Karangasem, Bali, Level 3 Siaga 10. Gunung Givalau, cuerpo-s honestaaaaaa 11. Gunung Givalau, Apa, Boins Herini, Maluku Utara, Laguna, Lewin, CalPA 03. Gunung Givalau, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Manusia akan saling bunuh Dalam hiruk pikuk Para sahabat bertanya Ya Rasulullah Apakah teriakan keras tersebut Rasulullah SAW menjawab Itu terjadi pada pertengahan Ramadan Malam Jumat Suara keras yang membangunkan orang tidur Yang berdiri akan duduk Gadis-gadis pingitan berhamburan keluar dari biliknya Pada Jumat Pada tahun terjadi gempa di mana-mana Apabila kalian selesai menunaikan sholat subuh Pada Jumat itu Maka segeralah masuk ke dalam rumah Tutup pintu-pintu rumah kalian Sumbat lubang-lubangnya Tenangkan diri kalian Sumbat telinga-telinga kalian Jika kalian merasa mendengarkan suara keras Maka sujudlah Dan ucapkanlah Subhana ala kudus Subhana ala kudus Rabuna ala kudus Siapa saja yang melakukan miscaya selamat Siapa saja yang tidak melakukannya Akan binasa Subhana ala kudus 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 Itulah beberapa cuplikan Yang ingin saya bahas saat ini Coba teman-teman perhatikan Ayat demi ayat di surat adukon Dukon yang berarti adalah kabut Di dalam surat adukon itu Terdapat beberapa nasihat Dan juga beberapa Sebuah peringatan Untuk kita semua Sehingga Sehingga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Apabila ada suara Keras Pada bulan Ramadan Maka akan terjadi Huruhara Pada bulan Sawal Kabilah-kabilah Akan bersilisih Pada bulan Zulokodah Dan akan terjadi Pada pertumpahan darah Pada Zulhijjah Dan Muharram Suara keras yang dimaksud itu Kalau menurut saya pribadi Berasal dari gunung Gunung salah satu tanda alam Ataupun sesuatu peringatan Ataupun sebuah tanda Agar manusia Segera bertobat Dan menyadari Kesalahan-kesalahan Yang telah diperbuat Terkadang manusia Sering hilap Tanpa mereka sadari Maka dari itu Ada beberapa surat Yang terhubung Situasi saat ini Salah satunya Sulat Asura ayat Seratus Ayat tiga belas Artinya Dia Allah Telah mensyariatkan Kepadamu Agama yang telah Diwasiatkannya Kepada Nuh Dan apa yang telah Kami wahyukan Kepadamu Muhammad Dan apa yang telah Kami wasiatkan Kepada Ibrahim Musa Isa Yaitu Tegakkanlah agama Keimanan Dan ketakwaan Dan janganlah Kamu Berpecah belah Di dalamnya Sangat berat Bagi orang-orang Musyrik Untuk mengikuti Agama yang Kamu serukan Kepada mereka Allah memilih Orang yang Biahkan Daki Agama Taufid Dan memberi Petunjuk Kepada Agamanya Bagi orang Yang Kembali Kepadanya Surat ini pun Terhubung dengan Surat Al-Baqarah Ayat 213 Manusia Dahulu Dahulunya Satu Umat Lalu Allah Mengutus Para Nabi Untuk Menyampaikan Kabar Gembira Dan Peringatan Dan Diturunkannya Bersama Mereka Kitab Yang Mengandung Kebenaran Untuk Memberi Keputusan Diantara Manusia Tentang Perkara Yang Mereka Perselisihkan Dan Yang Berselisih Hanyalah Orang-orang Yang Diberi Kitab Setelah Bukti-bukti Nyata Sampai Kepada Mereka Karena Kedengkian Diantara Mereka Sendiri Maka Dengan Kehendaknya Allah Memberi Petunjuk Kepada Mereka Yang Beriman Tentang Kebenaran Yang Mereka Perselisihkan Allah Memberi Petunjuk Kepada Siapa Yang Dia Kandaki Ke Jalan Yang Lurus Beberapa Surat Yang Saya Bacakan Tersebut Semua Saling Terhubung Satu Dengan Yang Lain Maka Dari Itu Surat Adukon Teguran Yang Sangat Keras Untuk Kita Semua Maka Dari Itu Coba Resapi Dan Hayati Setiap Ayat Demi Ayat Yang Teman Teman Baca Yang Dimasuk Dengan Huruhara Itu Kembali Ke Jaman Tahun 98 Mungkin Teman Teman Di Luar Sana Pernah Merasakan Tahun 98 Seperti Apa Ada Demo Dimana Mana Apalagi Dengan Situasi Saat Ini Adanya Virus Corona Salah Satu Teguran Buat Kita Semua Agar Terus Bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Selalu Mengingat Setiap Perbuatan Yang Kita Lakukan Sebelum Datangnya Sakit Terutama Apalagi Rasulullah Rasulullah Sallallahu Salam Bersabda Suara Keras Di Bulan Romadon Dan Puruh Teman Teman Ingat Bila Mana Di Bulan Romadon Ini Terjadi Suara Keras Teman Teman Harus Mempersiapkan Diri Siap Gak Siap Harus Siap Karena Di Bulan Bulan Selanjutnya Yaitu Di Bulan Sawal Jolkoda Zulhija Dan Muharram Itulah Beberapa Peristiwa Yang Akan Terjadi Salah Satu Kembali Ke Tahun 98 Mereka Berdemo Sana Dan Sini Setelah Melewati Masa-Masa Sulit Salah Satunya COVID-19 Setelah Melewati COVID-19 Barulah Terjadi Huruh Harah Yaitu Kembali Ke Tahun 98 Jadi Wajar Aja Bila Mana Masyarakat Saat Ini Gak Mau Mendengar Pemerintah Saat Ini Jadi Allah Memerintahkan Alam Semesta Termasuk Gunung Gempa Untuk Memberi Peringatan Kepada Manusia Bahwa Langkahnya Ada Yang Salah Di Dalam Kehidupannya Jadi Harap Hati-hati Bila Mana Rasulullah Sudah Bersabda Dan Bila Mana Itu Benar-benar Terjadi Di Bulan Ramadan Dan Teman-teman Mendengar Suara Keras Hati-hati Dan Jangan Lupa Berdoa Itu Hanyalah Sebuah Tanda Alam Dan Itu Semata-mata Allah Pun Yang Ikut Serta Di Dalamnya Itu Hanya Pendapat Saya Pribadi Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Bila Ada Kalimat Kalimat Facebook Yang Saya Update Status Kurang Nyaman Untuk Teman-teman Semua Itu Semata-mata Hanya Memberikan Sesuatu Peringatan Aja Agar Kita Lebih Waspada Lagi Apalagi Kalau Benar-benar Terjadi Bencana Alam Yang Besar Ya Di Bulan Ramadan 13 Gunung Semua Meletus Wawak Labis Sawab Itu Lebih Bahaya Lagi Prediksi Yang Tahun Di Bulan Februari Kemaren Memang Intipo ini Bukannya Apa Namanya Bukannya Meleset Maka Dari Itu Kan Waktu Saya Buat Konten Di Bulan Februari Itu Kan Saya Suruh Teman Teman Coba Lihat Surat Al-Muminun Itu Tegoran Yang Kedua Dan Saat Ini Tegoran Kedua Yaitu Surat Adukon Tetapi Semua Semua Kembali Kepada Diri Kita Masing-masing Mau Percaya Silahkan Enggapun Enggapun Enggap Masalah Kalau Saya Pribadi Hanya Memberikan Sebuah Kewaspadan Aja Apalagi Saat ini Lagi Booming Booming Banyak PHK Dimana Mana Ada PSBB Sehingga Langkah-langkah Kita Untuk Aktivitas Di luar Sedikit Agak Terhambat Di momen-momen Inilah Banyak Orang-orang Mencari Kesempatan Menjadi Provokator Agar Masyarakat Sekitar Menjadi Marah Kepada Kepemerintahan Kalau Bisa Sebelum Melangkah Gunakan Akal Sehat Karena Apa Bila Mana Tahun 98 Terjadi Kembali Siap-siap 5 Tahun Kedepan Akan Ada Dampaknya Untuk Kita Semua Lebih Baik Kita Sama-sama Membantu Pemerintahan Agar Semua Bencana Apapun Bisa Kita Lewatin Bersama Agar Tidak Banyak Korban Lagi Apalagi Allah Sudah Memerintahkan Alam Semesta Salah Satu Gempah Dimana-mana Dan Gunung Meletus Itu Yang Membuat Saya Khawatir Saat Ini Jadi Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Ini Hanya Tapsin Saya Pribadi Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima